Assalamualaikum punten ngeri ngelangkung yee teh empur yee teh empur ada disini sahabat aduh-aduh teh sehat alhamdulillah sehat ini pernah denger aja sih kata ubat obat gitu buat rematchik apa buat apa ya mungkin kita cari di google ya ini banyak sekali sahabat sahabat mau nanti dikirim nanti dikirim di paket cina katanya sahabat sampai rumahnya udah kering iya sudah peot sahabat nyobain nyobain itu sekarang oh enggak kirain mau sekarang nyobainnya sahabat enggak enggak sekarang mungkin teh empur juga sering mendengar kata-kata itu kan apapun yang berlebihan dalam agama itu tidak baik gitu kalau mencintai seseorang berlebihan juga itu gak baik yaudah tuh aku juga mau mencintai berlebihan tapi sekarang belum ada cintanya juga aduh kodos sahabat aduh aduh pengen dicintai katanya iya pengen dicintai tapi teh ada yang ini ada yang ada yang ngasih perhatian sama teh-teh siapa tuh orang Singapura oh enggak dilamar sama orang Singapura assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam sahabat setianya abadu mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan umur yang panjang dan desik yang barokah sahabat ya alhamdulillah sahabat pada kesempatan hari ini abadu rencananya mau ke rumahnya teh empur sahabat ya teh purnama janda desa anak tiga sahabat ya abadu ketitipan amanah dari abangku disana orang Singapura sahabat ya beliau menitipkan uang sebesar 500 ribu untuk dikasihkan ke teh purnama mudah-mudahan uang ini bisa bermanfaat bisa digunakan untuk biaya kehidupan sehari-harinya gitu sahabat ya dan tak lupa juga abadu doakan abangku disana yang ada di Singapura mudah-mudahan kebaikannya dibalas sama Allah yang berlipat-lipat ganda amin amin ya rabbal alamin dan tak lupa juga semoga abangku disana dipanjangkan umurnya disehatkan badannya dilancarkan segala urusannya amin amin ya rabbal alamin oke sahabat sekarang abadu doakan ke sana mau menuju ke rumahnya tempur sahabat ya dan seperti ini ya suasana di pedesaan sahabat ya disini belum turun hujan karena mungkin belum waktunya sahabat ya nah selokan juga disini pada kering sahabat tuh biasanya kalau musim hujan ini selokannya ada airnya tapi sekarang kan belum hujan sahabat ya jadi kering gitu sahabat nah abadu lewat sini yang mudah-mudahan tempur namanya ada di rumah sahabat nah tuh sahabat seperti ini ya pemandangan di pedesaan itu ya sahabat cantik cantik pemandangannya indah indah sahabat sejuk juga nah waduh lewat sini sahabat oke sahabat kita lanjut aja sahabat kesana menuju ke rumahnya tempur itu ada siapa sahabat lagi ngapain disini assalamualaikum punten ngeringalangkung yeee tempur yeee tempur ada disini sahabat aduh aduh teh sehat alhamdulillah sehat ini tempur lagi ngapain daun apa oh antanan oh tempur suka sama antanan oh sambal itu lupa sahabat maaf teh mikrofonnya biar suaranya kedengaran aduh teh empur ketemu disini sahabat abaduh tekanan kanannya mau ke rumah ini teh sawat sini gitu kan sekaligus abaduh mau nge-flog suasana perasaan juga eh ternyata tempurnya ada disini sahabat lagi ngambilin ini lelaban ini teh daun apa teh ini teh antanan antanan ya buat dicoy sampel tuh teh itu pada besar matu teh iya ya ini ya abaduh suka ini teh nanti sama abaduh boleh gak dipinta boleh kalau banyak dapatnya ya kalau sedikit maka boleh kan buat tempur juga kita bagi dua aja abaduh mau berdua sama bagi dua oh bagi dua iya teh emang ya jodoh maka kemana iya kalau udah jodoh pasti bersatu bersatu gitu iya kayak abaduh ketemu tempur disini sahabat iya kita jodoh disini bercanda sahabat iya gak apa-apa sambil ini ya di vlog sama abaduh disini gak apa-apa tuh teh kan itu mah ngerambat ya iya ngerambat gak apa-apa jangan dipotongin teh sampai panjang gitu oh kenapa emang nanti susah makannya kan biar enak yang panjang oh iya iya nah gitu terlalu panjang tuh panjang banget nah kayak gini sahabat kayak gini sinasabat ngambilnya gak apa-apa sahabat panjang banget ya ya gak apa-apa nanti kan dicuci dibersihin gitu teh ya oh iya katanya ini buat obat juga ya betul teh ini ada khasiatnya juga apa khasiatnya khasiatnya buat ini ya buat apa lupa lagi ya dia pernah denger aja sih buat obat gitu buat remat sih apa buat apa ya mungkin kita cari di google ya ini banyak sekali sahabat sahabat mau nanti dikirim nanti dikirim di paket cina katanya sahabat sampai rumahnya udah kering iya sudah peot sahabat tuh abaduh panjang itu tuh itu tuh pangkalnya jangan oh dia mah harus sama pangkalnya teman-teman diambil sama akar-akarnya sama akar-akarnya gitu oke gimana abaduh sehat alhamdulillah sehat mami sehat alhamdulillah sehat kita gak panas disini panas banget tapi kan disini adanya iya di tempat teduh enggak tuh sahabat nah kita sepil sahabat tuh ini cara ngambilnya ya sahabat iya karena ini tuh abaduh panjang jadi gini panjang aduh kenapa abaduh udah makan belum teh kenapa udah siang ini belum makan belum dua kali maksudnya oh masih banyak sahabat disini iya ini kita cari lagi itu udah agak habisan ya boleh kita ke tempat yang lain sebelah sana coba kita cari sebelah sana wah sati hati aduh di bawah ada gak di bawah sana coba kita ikutin kita cari lagi temen-temen sini eh kalau di jampang temen-temen sahabat wah ini banyak sekali banyak sekali ini mah teh wow bisa dijual bisa dijual ini mah teh kan laku di pasar ya iya di bangketan tuh sahabat tuh banyak banget ini banyak ini mah sahabat caranya gimana kalau banyakin ya harus ini mah harus pulet ambilnya sahabat tuh kayak gini ini mah gak panjang-panjang iya pada kecil pada pendek iya emang bener abaduh suka yang kayak gini suka ini teh dicoyangnya sama ini teh sama kecap tapi si kecapnya dikasih apa cabai gitu di coelnya tuh ini mah pada kecil ya iya gak merambat terlalu banyak mungkin jadi sempit untuk merambat ini mah harus dirudan mungkin ya tuh tepe tapi teh bisa tuh di apa kalau bahasa itunya disasar sahabat oh disasar iya disasar tapi biar enak biar enak eh biar enak biar dapet nanti ini tuh dicuci sahabat biar tanahnya pada biar bersih tanahnya bisa di mam ya tapi disini banyak rumputnya abaduh jadi agak susah juga jadi abaduh ke rumah sahabat eh ketemu tempur disini iya kebetulan kenapa bisa lewat sini kan bisa lewat jalan sebelah sana abaduh mungkin kan kata abaduh juga kalau jodoh itu gak kemana teh semoga aku cepat dapat jodoh ya abaduh ya iya amin sahabat nanti mudah-mudahan abaduh bawa jodoh tempur ke rumah ya gitu sahabat pokoknya bohong ketang bohong yang rajin teh ngambilnya yang banyak kita jual ke pasar besok ditipin sama orang padahal ngambilnya juga susah susah ya iya bukan susah tapi panas ini teh sahabat iya beneran panas coba kita kesana cari tempat yang teduh itu ada disananya ya mudah-mudahan ada gitu kalau disini akan panas kasihan tempur sahabat kasihan abaduh aku mudah biasa panas oh sebelah sana teh kita cari di tempat yang teduh coba sambil lihat ada gak belum ada nih sebelah sana coba kalau adanya disini enak ya kalau ada disini enak adem tapi kalau yang teduh ada di tempat yang panas adanya di tempat yang panas sebelah sana coba kita cari sebelah sana sahabat di tempat tempat teduh banyak ya karena adem sekarang gak ada ya tempat yang teduh juga coba coba diparit coba diparit yang itu teh ada gak si dede sama siapa teh di sana di rumah di dede sama umi oh sama neneknya iya tapi gak ini gak nangis enggak tadi udah bilang oh udah bilang ke sawah dulu nyarian kanan gak ada ya kalau di tempat yang teduh mas enak ya di tempat yang teduh tapi ini udah lumayan lumayan banyak ya pas badu juga kasih aja gak boleh ah mau kan tempur juga mau kan gak sebanyak ini aku makannya terlalu banyak terlalu banyak paling aku sedikit paling tempur masih sedikit ya suka makannya ya cuma nyobain nyobain rasanya kayak gimana gitu nyobain nyobain itu sekarang oh enggak kira ini mau sekarang nyobainnya sahabat enggak sekarang iya badu gimana kita ngoburnya dimana biar enak di tempat yang adem abadur di sana kan ada sawung iya di pesawat itu banyak sawung ya boleh kita ngobrolnya di sawung aja yuk aduh sahabat kita mau ke sawung sama tempur kemarin abadur lihat disini kan banyak ini teh banyak pohon apa teh turubuk ya tapi sekarang udah gak ada pada kemana teh udah ditebang kayak udah ditebang kenapa ditebang teh ini mungkin mau diganti sama yang baru yang lama dibuang aja oh kalau yang lama buang aja gitu ganti sama yang baru iya kalau udah gak berguna lagi dibuang aja kalau udah gak berguna lagi berarti habis manis apa dibuang itu kan terubuk abadur terubuk kalau manusia gak boleh gak boleh dong masa udah manisnya dimakan kalau udah gini mungkin ya kalau menguntungkan di apa masih dimiliki kalau tidak menguntungkan dibuang iya jangan gitu ya gak boleh kalau manusia kalau manusia kalau pasangan apalagi mau pahit mau manis harus jalan bareng-bareng dipertahankan disayangi dikormati karena mungkin teh ya kehidupan itu gak selamanya di atas iya betul pasti nanti ada di bawah juga gitu kan bagaikan roda yang berputar berputar abadur jalannya mundur ya jadi susah oh siap tuh teh kalau masalah rumah kan kita mundur lihat ke belakang gitu kalau masa depan abadur gimana mundur dulu ini di depan ya Allah aku digombalin digombalin semoga aja tidak baper ya bahaya ini bahaya baper mas sahabat perempuan kan sebab baper anak abadur teh ada kapal tuh iya ada kapal ada tapi gak kenyataan kapal oh itu oh teh itu teh kapal dari Jakarta mau ke Tegal Bulut mau apa karena di Tegal Bulut itu banyak bukan banyak lagi ada musibah musibah apa gelombang laut yang tinggi ya tsunami itu enggak gak tsunami jadi si nelayan itu kena ombak terus banyak yang tenggelam mungkin ini bantuan dari sana dari kota buat ke sana buat ke Tegal Bulut ya Allah mudah-mudahan aja gak apa-apa ya itu korbannya udah empat udah ketemu udah meninggal kirain apa tempur mah kagetin ada ular takut jatuh ke bawah ke situ tuh sahabat jadi kaget abadur kirain apa gitu jatuh adek jatuh awas soalnya mundur bayi jalannya ya ini 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 sahabat udah nyampe kita ke sahabat kita ngobrolnya di sahabat di dalam jangan di luar enak di luar betul di luar panas sebelah dalam biar enak oke deh abadur masak gitu gimana emang awam bener jangan di luar panas disana kalau di dalam kan enak sejuk gitu sahabat tempur mah suka kemana-mana dah iya ya akunya yang kemana-mana padahal padahal udah 3 tahun ya tempur temen janda udah 3 tahun lebih 3 tahun lebih sama berarti kayak teh Ani teh Ani juga sama 3 tahun lebih iya teh Ani punya anaknya 4 usianya baru 33 kalau tempur 37 beda 1 tahun sama abadur berarti iya tuahan siapa tuahan abadur korupsi sahabat kan gak bilangin tahunnya tapi tempur usia 37 kelihatan usia 25 sahabat masya Allah iya ampun awet tua aduh sahabat ini kan panas ya terakhir 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 pengen mandi pengen tapi akhirnya susah susah air iya kan masih yang kemaru susah air kalau tete mandi ke sungai apa masih di rumah masih di rumah cuma kecil airnya kecil jadi pakai sumur juga pakai sumur kadang-kadang pagi naik airnya siang gak ada nanti malam naik lagi malam-malam harus akan naik akhirnya kalau ke sungai bahaya di sungai bahaya teh abadu punya kata-kata buat tete jangan terlalu percaya sama seseorang karena si pengkhianat itu berasal dari orang yang kita percayai iya berarti aku jangan percaya sama abadu betul jangan terlalu karena manusia itu gak akan selamanya bener jangan terlalu mencintai seseorang karena ketika kita diabaikan sama orang tersebut kita akan merasa sakit dan kecewa pastinya lalu bagaimana dengan sikapku ini bagaimana kalau ada saran dari abad rumah percaya itu boleh tapi sewajarnya betul gak mencintai sesuatu pun gak apa-apa tapi sewajarnya jangan berlebihan karena menurut agama juga kalau yang berlebihan itu tidak baik betul gak betul mungkin teh empur juga sering mendengar kata-kata itu kan apapun yang berlebihan dalam agama itu tidak baik gitu kalau mencintai seseorang berlebihan juga itu gak baik mencintai benda mencintai lawan jenis secara berlebihan itu gak baik betul gak betul hanya mencintai Allah aja yang harus berlebihan gitu kan hanya ke Allah aja gitu teh jangan ke makhluk gitu kan seperti itu terima kasih abad rumah iya kata-kata pepatahnya bukan pepatah itu matah apa nasihatnya bukan nasihat juga apa dong apa ya kata-kata mutiara abad aku yang mencintai seorang yang berlebihan senang jangan percaya seorang yang berlebihan terus mencintainya hanya Allah saja yang berlebihan betul dengan segenap hati dan jiwa karena manusia itu sering membuat kecewa teh iya bener abad gitu yaudah itu aku juga mau mencintai berlebihan tapi sekarang belum ada cintanya juga abad aduh 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 pengen dicintai katanya iya pengen tapi teh ada yang ini ada yang ada yang ngasih perhatian sama teteh siapa tuh orang Singapura oh oh gak dilamar sama orang Singapura boleh deh kenalan dulu aja kenalan dulu aja ya iya kalau dilamar kan harus mengenal dulu abad teteh kan kalau tak aruf itu harus ini apa tuh yang penting kan ada komunikasi gitu kan iya kan aku gak ada komunikasi harus kenal dulu ya teteh iya ya mudah-mudahan beliau bisa menyempatkan waktunya untuk seraturahmi ke Indonesia emang serius habad serius ah abad gak bohong bukan gak bohong baper sahabat aku teh udah lagi baper ini aduh aduh ya mudah-mudahan teh dengan istilahnya menyewasilah nge-plog sama abadru teteh dapet jodoh betul gak ya mungkin Allah sudah mentakdirkan kalau memang jodoh teteh lewat abadru ya itu udah jalannya gitu teh betul gak gitu sahabat karena jodoh itu gak tahu kalau abadru tahu jodoh abadru dari sekarang akan disusul sama abadru dari sekarang betul itu ya cari tahu siapa itu orangnya itu siapa jodoh abadru gitu tapi abadru udah ada kan jodohnya kan belum tentu jodoh teh kalau jodoh itu sampai maut memisahkan baru itu namanya jodoh kalau masih kita dalam satu ikatan masih hidup gitu kan ya itu belum tentu jodoh kan bisa juga abadru yang meninggal atau misalkan berpisah gitu kan kan gak tahu teh iya ya gitu makanya kalau abadru tahu jodoh abadru dari sekarang ya meninggisusul dari sekarang gitu kan aduh nanti si mamih marah aduh kan jadinya si mamih terus abadru tahu jodohnya itu si ini nanti setelah itu susul ke sini iya sahabat bahwa bercanda mamih ya ya itulah makanya Allah merahsiakan jodoh manusia itu kan gak di apa gak diberitahu gitu kalau teteh kira-kira pingin jodoh yang kayak gimana teh atuh jodoh yang kayak gimana satu seiman itu mah hal yang utama si agama gitu kan si agama terutama baik sayang sama teteh sayang sama anak-anak ya punya pekerjaan gitu kok aja sih abadru betul yang penting kan sayang sama teteh dan anak-anak sama anak-anak terus punya pekerjaan yang mapan juga maksudnya di mapan itu kan iya tiap bulannya ada gitu jadi ketika teteh punya anak tiga teteh gak bimbang lagi gimana untuk membiayai gitu kan iya jadi teteh fokus ngurus suami aku tuh pengen kalau punya suami lagi tuh pengen ibadahku tuh lebih bagus lagi abadru pengen mengabdiknya dengan sepenuh hati gitu jika ada sebelumnya kekurangan dalam berumah tangga sebelumnya pengen menutupinya di berkeluarga di sekarang ini iya pernikahan yang kedua gitu ya teh ya iya ya mungkin karena teteh pengalaman dari pernikahan yang pertama banyak sekali kekurangan ya mungkin itu disadari juga sama teteh ya teh iya gitu kan ya nama juga kan manusia ketika kita hilap ketika kita berada di posisi tersebut gitu kan kadang suka hilap tapi ketika teteh sekarang udah sendiri udah lama terus mungkin terbayang juga waktu dulu oh teteh kurangnya gini 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 mungkin nanti ke depannya itu diambil pelajaran supaya tidak gitu lagi iya gitu iya karena apa teh sebenarnya seorang istri itu mudah untuk masuk surga begitu ya sangat mudah gak harus sholat malam tiap malam gak harus puasa sunat senen kamis cukup taat dan patuh sama suami menjalankan kewajiban yang lima waktu puasa yang wajib udah cukup itu aja perlihatannya taat dan patuh sama suami sholat lima waktu sama puasa wajib itu udah jaminannya surga teteh mau masuk lewat pintu manapun itu udah janji Allah kelihatannya mudah tapi susah mudah-mudah susah sahabat susah untuk makanya Allah menjanjikan hadiah surga mau lewat pintu manapun perjalanannya itu tidak mudah dipandang mudah ya cuma taat sama patuh sama suami gitu kan tapi itu yang paling sulit bagi seorang istri kodaan itu disana mungkin sholat wajib ya mungkin bisalah gitu kan walaupun belum tentu sholat kita bener sholat kita diterima sama Allah gitu kan ya terus puasa wajib juga mudah kita laksanakan tapi ketika taat dan patuh sama suami itu yang paling sulit kenapa karena disana banyak kodaannya setan itu dari kiri kanan itu mengrong-rong gitu kan untuk terus ayo lawan suami ayo bangkang suami ayo marahin suami ayo misalkan tinggikan nada sama suaminya pokoknya hal-hal yang dilarang sama agama terus setan itu membisik-bisik gitu sama istri tersebut supaya melakukan hal-hal yang seperti itu nah itu sulitnya teh ya seperti itu sahabat terima kasih itu juga kan teh bukan menceramai teteh bukan menasihati teteh itu juga menasihati diri pribadi abadru ya mungkin abadru juga banyak kekurangan banyak kehilapan dalam memimpin rumah tangga menjadi imam keluarga abadru juga masih banyak kekurangan aduh sahabat teteh hatu yang ngomong sekarang giliran masih abadru abadru mau duduk kah pegel teteh sebelah mundur sana sedikit aja biar ini terlalu deket iya kalau deket-deket nanti takutnya sayang nah sahabat aduh sahabat aduh teman kan jadi pendengar setianya abadru jadi mau dengerin aja jadi ngomongin kalau ditanya nah sekarang dari teteh mungkin teteh ada yang mau disampaikan buat sahabat setianya abadru disana ketika teteh ada pengalaman pribadi boleh diceritakan misalkan ada kata-kata bijak atau nasihat buat sahabat semuanya gitu kan boleh gak apa-apa gitu ya semuanya intinya dalam menjalan hidup ini tetap agak kerasan teh ngomongnya tes 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 ini tuh lagi serak nih abadru oh lagi serak pokoknya kalau kita hidup ini harus tetap semangat berpikir positif apapun yang kita alami sekarang baik di bawah ataupun di atas tetap semangat tetap optimis karena Allah itu tidak akan memberikan kita satu cobaan sebatas kemampuan kita ya di luar batas kemampuan umatnya kayak gitu dan untuk single parent seperti saya ini tetap semangat walaupun kita berjuang sendiri tapi ada orang-orang di sekeliling kita yang sayang sama kita sama anak-anak kita dan pasti Allah itu selalu membantu kita jadi tetap semangat ya itu kan ya Allah akan bersama orang-orang yang sabar iya betul gitu kan sampai kapanpun orang yang sabar itu akan selalu dekat sama Allah sebesar apapun cobaan sebesar apapun ujian yang kita hadapi yang kita jalani ketika kita sabar insya Allah nanti Allah menaikkan raja kita iya betul kita di kasih cobaan di kasih ujian berarti Allah sayang sama kita kalau kita misalkan terus di apa di kasih kesenangan terus di kasih harta terus gak di kasih cobaan berarti dalam diri kita seharusnya kita intropeksi diri berarti Allah lagi gak sayang sama kita karena gak menegur kita gitu kan gak ngasih ujian gak ngasih ujian jadi menegur artinya sayang gitu kan ya mungkin Allah juga seperti itu menegur dengan di kasih cobaan ujian sama umatnya berarti Allah sayang dan begitu juga sebaliknya gitu kan pokoknya seperti itu sahabat tadi tidak abadutnya lupa gak kencing dulu tadi iya aku mau kencing dulu sana kencing dulu ya mau dipegangin gak sama Teh kameranya iya kenapa Tete rada ngeleg barusan enggak enggak aja dah sahabat aduh sahabat gak kuat abadunya mau kesana dulu serius ini iya serius Tete tungguin disini nanti abadu datang lagi disini aku mau ikut sama abadu pipis enggak enggak ke kabita kabita sama abadu kabita sama apanya sama kameranya oh kira ini sama apanya salah salah fokus ini mas abad oke itu mikrofonnya abadu diambil dulu oke sahabat iya mau pipis dulu ini sahabat kemana ya teh biasanya kalau cowok kan dirungkun juga jadi ya dirungkun juga jadi ya oke sahabat aduh abadu cari ini dulu sahabat abadu tutup dulu videonya ya sahabat ya mohon maaf bila ada kata-kata abadu yang kurang baik atau penting kalau aku abadu yang kurang baik mohon dimaafkan sahabat ya akhir kata dari abadu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati